Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Realme untuk serinya ini adalah RMX2185 kalau enggak Realme C11 ya C12 mudah-mudahan betul jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya namun dengan resiko semua data yang ada di internal memori handphone ini akan hilang untuk alatnya cukup kita butuhkan kabel data saja langsung aja kita colokkan ke komputer dan sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita jadi kemarin banyak teman-teman yang tanya bagaimana cara menggunakan MTK GSM Sultan Tool kebetulan di sini kita akan coba untuk eksekusi Realme C11 ini menggunakan MTK GSM Sultan Tool versinya adalah versi 1.3.4 kita ekstrak dulu file ini kemudian untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa spasi oke kalau sudah kita ekstrak menjadi sebuah folder kita buka foldernya dan kita jalankan toolnya untuk menjalankan toolnya cukup kita double klik aja file MTK GSM Sultan nya sampai toolnya berjalan seperti ini yang perlu diperhatikan di sini aku menggunakan MTK GSM Sultan versi 1.3.4 bukan versi lainnya kemudian sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian kita geser ke bawah untuk power off atau mematikan handphone ini dan sekarang kita cek lagi untuk serinya adalah RMX2185 maka kita bisa cari modelnya di toolnya pada menu OPPO kemudian turun ke bawah lalu di bagian bawahnya ada list untuk seri atau tipe handphone Realme dan kita cari di bagian kodenamenya yaitu RMX2185 kebetulan di tool ini RMX2185 itu model number untuk seri Realme C12 padahal kalau kita secingkan di Google RMX2185 hasilnya adalah Realme C11 tapi tidak apa-apa kita sesuaikan dengan model number nya saja jangan lupa untuk install driver nya dulu klik install driver kalau sudah terinstall kita pilih opsi di sebelah kanan bawah yang format user data kemudian klik tombol execute nya kita tunggu sampai ada keterangan waiting for device connection lalu kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan menekan dan menahan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tekan dan tahan sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai terhubung kalau sudah connected lepaskan kedua tombol volume kita tunggu ini dia proses untuk erase user datanya kalau sudah muncul keterangan all is done berarti sudah selesai cukup cepat saja tidak membutuhkan waktu yang lama kita akan lihat hasilnya kita akan coba untuk menyalakan handphone ini karena handphone tidak menyala otomatis lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini setelah muncul logo realme kita tunggu sampai proses loadingnya selesai biar tidak pegel megangin handphonenya bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan untuk durasi loadingnya kira-kira membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 menit namun seperti biasa durasi pada video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa namun untuk handphone realme dengan versi keamanan terbaru versi android terbaru sudah tidak bisa kita bypass setup tidak bisa kita bypass FRP nya dengan spesial kode bintang pagar 813 pagar mungkin untuk realme seri C lama masih bisa kita bypass dengan spesial kode ini namun sekarang sudah tidak bisa lagi maka kita akan coba untuk setup manual saja pilih bahasa kemudian pilih wilayah bebas dulu aja kemudian lanjutkan setupnya dan ternyata di halaman connect to wifi tidak bisa kita skip ada notifikasi seperti ini ya kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler kalau tidak ada wifi gunakan data seluler baru bisa kita klik next nya kita lanjutkan setupnya setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet untuk handphone android yang mengalami lupa kunci layar biasanya sudah terlogin akun google atau email google di dalamnya dan email ini nanti akan meminta verifikasi jika ingat emailnya silahkan login kan saja jika lupa maka akan terkunci akun google atau terkunci FRP nya namun tenang nanti kita ada solusinya untuk halaman copy apps and data bisa pilih down copy dulu aja dan kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya ternyata disini kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu namun kita gunakan opsi lain aja ada menu cancel di pojok kiri atas kemudian kita akan dialihkan lagi ke halaman verifikasi akun google nah di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat akun google nya silahkan diloginkan aja emailnya kemudian lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu jika lupa akun google nya kita akan coba untuk bypass menggunakan gsm sulteng tool lagi dan handphonenya kita matikan terlebih dahulu tekan tombol power kemudian kita pilih power off atau daya mati dan kita akan bergabung lagi dengan tampilan windows kita masih menggunakan mtk gsm sulteng tool versi 1.3.4 dan untuk serinya masih sama rmx2185 jika sebelumnya kita sudah memilih menu format user data untuk menghapus kunci layar yang lupa pada realme c11 ini maka untuk menghapus akun google nya kita gunakan iras frp klik menu execute dan kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer dengan cara menekan dan menahan kedua tombol volumenya kembali sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan lepaskan kedua tombol volume ketika handphone sudah terbaca oleh toolnya dan ini dia prosesnya sudah selesai cukup cepat saja all is done dan keterangan ini mendadakan bahwa bypass akun google nya sudah berhasil sekarang kita menuju ke tampilan handphonenya untuk kita nyalakan lepaskan kabel datanya kemudian kita tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai kemudian kita akan setup ulang handphone ini pilih bahasa kembali kemudian kita lanjutkan pilih wilayah kembali kita tunggu sebentar sampai muncul oke sudah kita pilih wilayahnya atau negaranya kemudian next lagi kemudian di connect to wifi kita next lagi kemudian disini kita coba untuk next lagi perhatikan sekarang handphone masih terhubung ke jaringan internet via wifi tadi dia meminta verifikasi kunci layar lagi dan verifikasi akun google nya copy apps and data kita pilih dan copy kembali setelah kita lakukan iras frp maka sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda lagi yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun google nya sekarang kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu sedikit sentuhan terakhir sudah selesai loading nya kemudian kita pilih lanjutkan aja setup nya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja saran aplikasi ini bisa kita skip aja ya kemudian kita lanjutkan lagi setup nya dan ini dia welcome to realme UI and get started handphone sudah langsung masuk ke tampilan menu cukup mudah tanpa harus menggunakan dongle jadi tool ini gratis tidak berbayar teman-teman bisa mengunduh tool nya di bawah video ini pada kolom deskripsi gratis tanpa aktifasi tanpa dongle tanpa harus membayar oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota